Waktu saya datang di Indonesia, saya tipikal orang Barat, kasar, tidak sabar, ngomong jelek. Tapi dari budaya Indonesia, saya belajar banyak untuk menjadi sabar, untuk menghormat orang lebih tua. Tapi pelan-pelan, saya lihat orang Indonesia sudah mulai lepas budayanya mereka. Banyak cara untuk berperan dan juga memajukan sepak bola Indonesia melalui berbagai cara. Dan akurasi TV hari ini kedatangan suatu campaign project atau boleh dikatakan adalah social campaign project yang nantinya akan kita mendengarkan cerita yang sangat menarik tamu kita pada hari ini. Saya akan sapa salah satu owner atau pendiri dari Garuda Lions, Bapak Frank Amadio. Selamat pagi Pak Frank. Selamat pagi. Thank you sudah hadir ke studio akurasi TV. Dan di sebelah Pak Frank ada rekan kita yang memang sudah, kalau kita katakan mungkin sudah makan asam garam sepak bola Indonesia. Dulu ya adalah pemain hebat dan akhirnya meneruskan sempat menjadi asisten pelatih timnas. Akhirnya sekarang juga hadir teman lama saya, Coach Fabio Oliveira. Halo Coach. Apa kabar? Aduh baik kabarnya. Sudah lama sekali ini Coach ya, melalang buana sempat ke, saya sempat dengar cerita aja. Cirebon, Lombok, Timur Leste. Banyak, dari ujung ke ujung. Oke, nanti kita akan bicara, tetapi memang kali ini saya akan mencoba untuk menggali sebuah cerita dulu dari Pak Frank. Pak Frank, saya, kita awalnya tahu Pak Frank dari Garuda Lions, lewat biasa social media things. Terus saya juga tertarik karena ya ini adalah sifat yang betul-betul sangat mulia. Karena memang memajukan sepak bola atau berperan aktif sepak bola melalui gerakan sosial untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi, tapi kita, we are speaking in Indonesia ya, berarti gak apa-apa ya. Kita coba. Tapi sebelum ke sana, saya mau pengen dapat cerita dulu tentang siapa sebenarnya Pak Frank. Wah, pertanyaan yang besar. Betul. Saya juga gak tahu siapa itu Frank. Boleh Pak, diceritakan Pak Frank kenapa suka sepak bola, terus kenapa di Indonesia, dan akhirnya bisa akhirnya mendirikan Garuda Lions. Oke, oke. Sebenarnya, kenapa suka sepak bola, ya saya gak bisa jawab kenapa. Itu dari kecil saya udah langsung suka, seperti banyak anak-anak di dunia, di Eropa. Dan seperti saya bilang tadi ke kamu, saya lahir samping stadium, bukan lahir samping stadium, tapi grow up ya di samping stadium. Stamford Bridge, Chelsea. London. Jadi, dari kecil ya, football selalu bagian hidup saya. Kenapa saya datang ke Indonesia? Itu pertanyaan yang besar. Tapi ya, kurang lebih saya selalu bilang ya, itu kayak takdir saya datang ke Indonesia. Karena sebelum datang, saya gak tahu Indonesia gimana. Saya gak pernah dengar Indonesia, saya gak tahu Bali bagian Indonesia. Tapi pernah dengar nama Soeharto, karena saya udah 52 tahun. Dia teman sama Prime Minister kita jaman dulu, Margaret Thatcher. Itu nama aja. Tapi ya, kenapa saya datang ke Indonesia? Ya, ya, itu takdir. Dan memang saya bukan, let's say, orang bule biasa yang datang di sini. Udah ada kerja, udah ada pembantu, semuanya, ready, I can hear. Dengan nothing. Gak apapun. Dan saya berjuang untuk tinggal di Indonesia. Makanya saya cinta banget Indonesia. Itu bagian part of my life, part of my family, kayak gitu. Wah, luar biasa. Akhirnya kita mendengar Garuda Lions sekarang, Pak. Nah, apa yang membuat Pak Afro yang tergerak untuk bisa mendirikan Garuda Lions ini? Oke, sebenarnya sebelum Garuda Lions, istri saya dan saya kita bangun yayasan namanya Bank 2N4. Dan itu khususnya untuk anak, bukan anak kurang, masyarakat kurang mampu di Depok. Dan disitu ada masalah besar dengan sampah. Oke. So, big, big, big masalah sampah. Dan yayasan kita bantuin lidernya di kampung itu, bicara sama pemerintah, Untuk kumpulin sampahnya, dan untuk recycling sampahnya, biar orang masyarakat disitu bisa dapat uang dari recycling. Dari situ, saya mulai lihat anak-anak disitu melakukan attitude-nya agak beda untuk, aneh. Karena saya sudah, waktu itu sudah 7 tahun di Indonesia, dan saya gak pernah lihat misalnya masalah narkoba, masalah alkohol, Nomong jorok, nah di budaya saya biasa saja, di negara saya biasa saja. Tapi saya lihat di daerah situ, di Depok, di Cineret, banyak anak-anak yang mulai bicara nomok, nomong jorok, nomong gak tidak hormat, terus narkoba, minum alkohol. Saya pikir, kenapa ya, apa yang berlaku, itu aneh untuk Indonesia. Saya gak pernah lihat. Terus ada satu kasus, yang dimana, 8 atau 10 anak, dari umur 8 sampai 13 tahun, diperkosain satu cewek, 12 tahun. Dan saya pikir, wow, itu sangat biasa banget, gak biasa ya. Seperti saya bilang, kalau saya dengar itu di negara saya, udah biasa, everyday, kayak gitu. Tapi di Indonesia, saya pikir, kenapa ya, apa yang berlaku. Jadi kita kumpulin banyak anak-anak, kita mulai bicara sama mereka, dan try to pahami kenapa mereka begitu, kenapa, masalah apa. Ya, kurang lebih, ya, mereka udah tahu, udah sadar, udah, kita lahir miskin, jadi ya, susah kita masuk ke sekolah yang bagus. Mungkin ada beberapa yang gak masuk sekolah sama sekali, universiti, lupakan, gak mungkin. Jadi kalau gak masuk ke universiti di Indonesia, cari yang kerja yang bagus, impossible, mustahil ya. Jadi mereka udah tahu, oke, future saya, pasti saya tukang sampah, tukang parkir, kayak gitu. Jadi mereka putus asa, stres gitu. Jadi saya pikir, oke, ini masalahnya besar politik, saya gak bisa benerin, saya gak bisa perbaikin. Tetapi mungkin saya bisa bantuin mereka, kalau saya bikin satu akademi serba bola yang gratis, mereka bisa datang tiga kali seminggu untuk lupakan stres hidupnya dan untuk menjadi, merasa, lebih bagian masyarakat di Depok. dan merasa, merasa, merasa di cinta-cinta ya. Jadi saya bikin akademi serba���ih dengan semuanya gratis. Ada coach, Scorpio, bukan professional, ada coach, ada baju, ada makanan, Tournament, semuanya gratis untuk mereka. Sebenarnya itu masih jalan sekarang. Tetapi di 2017 saya penonton satu game mereka dan habis matchnya ada beberapa anak datang ke saya dan mereka bilang Pak Frank, Mister, saya mau menjadi pemain bola profesional, saya mau pemain timnas. Untuk saya saat itu, itu besar karena biasanya waktu saya sering keliling di kampung untuk memotivasikan orang kampung karena di negara barat, bahkan saya juga lahir miskin, saya anak jalan. Tetapi atitudenya kita, kalau kita mau menjadi director of company, mau bikin bisnis, kita pikir, kita bisa bikin duit. Tidak tahu bagaimana, kita bisa. Tetapi kalau di Indonesia, saya sadar, ini selalu ada alasan tidak ada duit. Tidak ada duit. Tidak ada duit. Misalnya, saya sering bilang, kamu bisa bikin satu grill, gampang. Beli satu ayam, kamu bisa jual ke mana pun di Jakarta. Kamu tidak butuh lisensi, tidak punya food and safety certificate, tidak ada teks. Jual satu ayam, besok beli dua. Jual dua, berikutnya beli tiga. Tidak ada duit. Tidak ada duit. Tidak ada duit. Jadi, selalu ada blok. Jadi, anaknya bilang ke saya, kita mau menjadi pemain bola tanpa pikir bagaimana. Untuk saya, saya bisa bekerja dengan mindset ini. Jadi, saya bilang ke mereka, kalau benar-benar kamu serius, saya janji, saya akan bikin. Klub dan Akademi, profesional dengan pelatih yang paling tinggi untuk kalian. Biar kamu ada kesempatan, kesempatan untuk menjadi pemain bola. Dan kemudian saya pergi ke rumah. Saya pulang. Terus, tanpa tahu bagaimana saya bisa bikin klub ini. Jadi, dari itu, datang Covid. Semuanya penyakit dengan Covid. Tapi, habis Covid hampir selesai, saya mulai pikir. Oke, saya mau lakukan apa sekarang. Karena sudah 50 tahun, jadi mau kerja apa. Dan saya ingat, saya ingat, oh, janjian saya sama anaknya itu, kita bikin klub. Jadi, saya bilang, oke, saya akan bikin Geruda Lions. Karena namanya sudah ada, ya. Dan saya akan bikin klub profesional untuk anak-anak tidak mampu saja. Oke, itu korang lebih story-nya kayak gitu. Akhirnya juga kita sekarang ke Coach Fabio, Pak Frank. Salah satunya ketemu dengan Coach Fabio, ya. Dan Coach Fabio, kalau kita katakan mungkin Coach sudah banyak pengalaman di Indonesia. Menemukan cerita-cerita seperti Pak Frank mungkin juga sudah banyak sekali. Apalagi juga, asalnya juga dari Brazil yang mungkin hampir sama keadaannya juga. Dengan beberapa story-story yang akhirnya menjadi cita-cita pemain-pemain profesional. Apa yang Coach Fabio ikut tertarik untuk bisa membantu membesarkan Geruda Lions? Ya, yang pertama kan saya ketemu Pak Frank juga kan melalui media sosial, ya. Media sosial itu kan mempertemukan kita. Dan saya dengar juga ceritanya, ya, seperti kamu bilang tadi, tidak jauh beda yang kita ketemu di Brazil juga. Karena ini bukan hanya Geruda Lions gitu. Tapi untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan, kalau kita pikir kalau Brazil bisa kenapa Indonesia nggak bisa. Itu kan pasti ada di pikiran banyak orang, bukan cuma kita aja. Karena kalau kita lihatkan dari pemain-pemain hebat yang kita kenal saat ini, ya kita boleh sebut Ronaldo, Ronaldinho, Neymar itu ya, 95% lahir dari keluarga yang kurang mampu. Tapi kenapa mereka bisa menjadi hebat? Kalau ini talenta yang ada di Indonesia, kan nggak bisa kita arahkan untuk menjadi pemain hebat. Karena development ini kan jadi salah satu PR besar, ya. Selama ini yang kita di bola ini kan development jadi PR terbesar. Karena banyak yang ingin development ini secara instan. Kita kan sudah bicara berkali-kali soal ini kan butuh waktu, ini butuh waktu. Memang butuh dana itu pasti butuh dana. Tapi dari segi bisnis itu nanti kan bisa kembalikan itu income-nya kan bisa 3, 4, 5 kali lipat. Kalau memang waktu dan memang organisasi kan bisa membantu. Jadi ini kan kalau kita sama-sama tinggal di Tanggerang, jadi saya lihatnya ini ada peluang. Ada peluang untuk kita gali potensi-potensi anak-anak yang kurang mampu. Ini kan untuk menjadi, untuk bisa mempenuhi cita-cita mereka ya. Untuk menjadi pemain bola hebat, untuk pemain bola profesional, maupun kalau Tuhan menunjukkan untuk menjadi pemain nasional. Itu kan yang kita, itu yang mempergerak hati kita untuk kita membantu. Dan mudah-mudahan ini dengan luasnya media sosial sekarang, kan banyak juga yang ingin membantu kita kan untuk tujuan yang sama, yaitu adalah memperbaiki sepak bola nasional. Pak Prang, kriteria pemain seperti apa yang dalam keadaan status ya, yang mungkin bisa berlatih di Garuda Lions? Ya, kriteria simpel banget. Pasti ya, seharusnya ingetan untuk menjadi pemain bola, untuk main sepak bola. Tapi ya, harus anak-anak yang kurang mampu. Kenapa saya bikin begitu? Dan saya mau tambah sedikit apa yang Coach Fabio bilang. Karena saya keliling di kampung. Dan sebenarnya, bahkan saya tidak dari dunia sepak bola ya. Saya bisa lihat, pakai logika juga. Oh di Indonesia sebenarnya bakat alami. Alami, luar biasa. Tidak ada bedanya dari yang Inggris, Brazilia, luar biasa. Alami ya. Jadi kenapa Indonesia bisa rendah begitu? Kalau kita tidak berpikir, di Indonesia ada 85 juta anak. 278 juta populasi negara. Kaya, bukan miskin. Betul. Kenapa? Kenapa? Utara, Northern Ireland, Irland di utara. Bisa masuk ke World Cup 2-4 kali. Tapi Indonesia tidak bisa. New Zealand bisa. Tapi Indonesia tidak bisa. Bahkan talenta ada di sini. Ada. Nah, makanya saya pikir. Oke. Saya mau, saya mau fokus pada anak-anak kurang mampu. Karena waktu saya kecil. Dan mungkin Fabio juga ya. Karena umurnya lebih sama. Itu sepak bola memang. Itu jalannya. Orang tidak mampu bisa ikut. Untuk, let's say. Keluar dari kemiskinan. Betul. Tapi sekarang susah banget. Karena sepak bola, industri sepak bola mahal. Mau beli sebatu. Mau beli baju. Apalagi harus bayar untuk masuk akademik. Terus akademinya. Kualitinya gimana? Coachnya mungkin. Ya, kita tahu di Indonesia. 14 ribu akademik. Tapi cuma 7 ribu. Yang punya pelatih. Ya, lisensi. Ya. Dan majoritas lisensi. Ya. Seperti saya sering bilang. Itu kayak New punya. Genius child ya. Anak yang pintar sekali. Dia masuk ke universiti yang paling bagus di Indonesia. Seperti UI. Tapi gurunya baru keluar dari SMA. Jadi, itu susah. Susah kita bisa membangun talenta di Indonesia. Dan mungkin itu salah satu masalah di Indonesia. Kenapa Indonesia belum bisa maju. Karena kita punya pelatih. Ya. Dan seharusnya menurut saya. Nomor satu di Asia sebenarnya. Jadi, saya pikir. Oh, potensi di sini bagus sekali. Besar sekali. Dan kalau kita lihat sejarah sepak bola. Sebenarnya. Yang bangun sepak bola siapa? Itu orang miskin. Dari favela. Dari council estate di England. Dari kampung. Itu anak-anak itu yang bangun sepak bola di Indonesia. Jadi, kenapa sekarang mereka tidak bisa masuk? Kenapa susah? Karena saya tahu ada beberapa akademi yang membeli 500 ribu. Oke. Mungkin itu sedikit. Tapi untuk mereka. Ya, 500 ribu sebulan. Bayar untuk sepak bola. Itu susah. Bukan duit untuk hal-hal lain. Jadi, saya pikir. Oke. Saya mau bikin modelnya. Daripada. Business first. Football second. Saya bikin. Football pertama. Business yang kedua. Dan sebenarnya kalau approach-nya kayak gitu. Businessnya. 2-3 kali lipat. Lebih baik. Karena produknya lebih bagus. Oke. Coach. Kalau kita bicara. Ya, memori. Ketika Coach Fabio masuk ke Indonesia pertama kali dulu sebagai pemain. Terus melihat dari sisi talent. Dan kualitas dari sepak bola Indonesia dulu. Kalau bisa dibandingkan dengan Brazil saat itu. Sebenarnya perbedaannya apa Coach? Bakat natural kalau kita mungkin bisa. Ya, saya pikir sama. Ya, saya pikir sama. Karena ya kita kan sebut beberapa nama yang memang. Dulu itu kan jadi pemain-pemain terkenal disini ya. Yang bisa, ya. Bisa, ya. Bisa. 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 Keadaan saat itu kan saya ingat. Masah sangat ingat. Itu kan kalau kita lawan Thailand. Sekanya lawan Vietnam. Kalau kita ini kan kita lawan fast. Ya, skornya 5-0 keatas lah. Ya, ya. Tapi kenapa mereka itu. Dalam 10 tahun terakhir mereka bisa begitu berkembang. Sepak bola Thailand. Sepak bola Vietnam. Dan kan kita ini kan nggak bisa. Sehingga sekarang kan kalau ada drawingnya Kita bersyukur kalau gak dapat Satu grup dengan mereka Ini kalau buat saya lucu Itu buat saya lucu karena seharusnya Seharusnya kan mereka boleh berkembang Tapi kita juga harus berkembang Lebih pesat dari mereka Karena kan kita kan Istilahnya kan Indonesia ini kan kita akan Lawan Vietnam yang segede bogor Intinya kalau di bola kita bicara Seperti itu Kalau buat aku kan gak masuk akal Boleh aja Vietnam berkembang boleh Tapi kenapa Indonesia enggak Seharusnya kan tetap kita berkembang Tapi kan kita lihat belakangan ini Malah agak susah Agak susah mendapat kesempatan Cuma beberapa klub aja yang membuka Akademi mereka dengan Organisasinya cukup bagus Sebut saja Persija Sebut saja ada Akademi Persib Terus Persib pura dengan Bakat alamnya tidak ada akademi Tapi bakat alamnya kan luar biasa bagus Ada beberapa klub yang sudah mulai Bergerak untuk membuat akademi mereka Mereka kan lebih kuat Karena itu juga kan akan berimbasnya Juga pada budget klub seniornya Kalau klub kalau memang di akademi Kita bisa lahirkan 3-4 pemain yang bagus Berarti kan sudah kurangin budgetnya Kompetisi seniornya Tapi kita lihat sekarang kan sudah mulai Tapi masih jauh Masih jauh Ekspektasi kan masih tetap tinggi Dari masyarakat maupun dari Anak-anak yang Terutama anak-anak yang kurang mampu Karena talenta sebenarnya ada di situ Tapi kan dalam Dalam realisasinya kan masih kurang Banyak klub-klub yang masih ikut Karena itu kan jadi bagian dari Dari regulasi Pokoknya kalau ikut Liga itu kan harus punya Developmentnya Harus punya under 40 Harus punya U16 Harus punya U20 Jadi setelah itu ya sudah Hanya mempenuhi kriteria Untuk menjadi klub Liga 1 Kalau Liga 2 Kalau Liga 3 kan tidak ada Jadi kan berarti Liga 3 aja yang dibilang Developmentnya Tetap karena di situ ada umur-umur yang tertentu Untuk mainnya itu kan hanya 3 bulan Itu kalau lolos ke nasional Kalau lolos ke nasional kan lanjut Tapi ya Berarti kan mayoritas itu kan gugur di Fase inisialnya Cuma 3 bulan kan kurang Gak cukup Jumlah match itu yang anak-anak butuh Untuk mendapat experience Mendapat itu kan sangat kurang Akhirnya ya orang tuanya juga mungkin Sudah terpaksa ya Sudah berjuang untuk masuk di situ Jadi orang tuanya pasti bilang Ya sudah lah kamu masuk pabrik aja lah Kan jadi jelas Karena kita kan butuh income Sedangkan sepak bola adalah satu Jalur untuk memperbaiki kesejahteraan Keluarga dia sendiri Iya Banyak mimpi-mimpi yang jadi dikandas Jangan jalan Gara-gara sistemnya Organisasinya yang kurang tepat Oke Saya coba mengobrol Nanti pertanyaannya sama Tetapi untuk Pak Frank dan juga Coach Fabio Kalau kita bicara sedikit Ngomongin masalah Apa yang salah Dari sisi masalah Keluar sedikit dari Garuda Lions Tapi posisinya adalah Apa yang salah di negara Indonesia Ada missing link Karena kalau dari sisi Menanyakan kepada Pak Frank dan Coach Fabio Dua asal negaranya Juara dunia dua-duanya nih Sedangkan Indonesia masih Juara AFF aja Gak pernah gitu kan Nah ini Bahkan beberapa tahun yang lalu Sempat timnas Indonesia Ada suatu kejuaraan turnamen ikut di Perancis Lawan Brazil Sempat ngimbangin Yang which is salah satu pemainnya Sekarang jadi pemain bekanannya Tottenham Hotspur Emerson ya Nah Apa sih yang salah Kalau menurut Pak Frank Ada missing link Mungkin bakat Sama-sama baik nih Tapi setelah itu Di level seniornya Kenapa semuanya Selalu tidak mendapatkan Sebuah prestasi Ataupun kesempatan juga Untuk mendapatkan Menjadi karir Pemain sepat bola Nah Menurut saya Dan Seperti saya bilang Saya bukan orang Datang dari dunia bola Tapi saya lihat Mungkin beberapa hal di Indonesia Yang Mungkin Itu Stop Orang Indonesia Untuk maju Satu itu Percaya diri Percaya diri Percaya diri Dan Percaya di dalam Indonesia Belief in Indonesia Karena banyak orang Indonesia Lihat luar Oh luar Lihat bagus Luar Lihat diversi Luar 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 Atau Kalau ada Kampani Misalnya Saya Untung Satu podcast Ada Satu orang Indonesia Kampani dia Masuk di Silicon Valley Yang Interview Yang Interview Yang Bila Orang Indonesia Bisa masuk ke Silicon Valley Itu Is a Problem Kenapa Gila Kenapa Orang Indonesia Bisa Masuk Silicon Valley Kenapa Orang Indonesia Tidak Pintar Jadi Ada Sedikit Bukan krisis Tapi Yang Yang Percaya diri Belum Ada Menurut Saya Bahkan Apa yang Saya Lihat Talenta Di Indonesia Tidak Ada Beda Dari Yang Talenta Lain Di Luar Mungkin Juga Player Development Kalau Kita Nomong Football Yang Saya Tahu Itu Klub Klub Besar Ajak Anaknya Di 12 Tahun Atas Terlambat Terlambat Seharusnya 5 Tahun Saya Tahu Coach Fabio Orang Brazil Tapi Saya Selalu Bicara Tentang Uruguay Uruguay Sebenarnya Negara Kecil Populasi 3 Juta Setengah Tapi Sudah Menang Dua Piawa Dunia Dua Olimpik Gold 15 Korpus Amerika Dan Nomor One Bisnis Di Uruguay Jual Pemain Bola Karena Developing Dari Lima Tahun Sampai 17 18 19 20 Terus Dijual Lima Juta Sepuluh Juta 20 Juta Kenapa Indonesia Tidak Bisa Bisa Kita Bisa Bisa Tinggal Janya Tetap Enak Tetap Tidak 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 Sehat Tidak 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 suksesnya luar biasa, dari itu kita bisa bangun rumah, karena fondasinya udah kuat. Bagaimana kalau Coach Swabio nih, kalau melihat akhirnya sudah melalangguana dari semua level? Ya itu cukup kompleks juga ya, kalau kita lihat di lapangan itu, kalau kita kan orang lapangan, kita lihat di lapangan itu, talenta itu kan memang bisa lahir begitu, kalau kita lihat cepat ya, beberapa hal yang kita pernah kerja sama, itu ada talenta, dan tidak butuh waktu lama untuk kita lihat. Kita bisa lihat dari sentuhan pertama, dari body language anak gitu main bola, wah anak ini bagus. Tapi kalau kita habis pertandingan kita tanya, kamu selama ini pernah latihan di mana? Saya nggak pernah latihan di mana-mana, bingung juga kita. Wah kamu nggak pernah latihan di mana-mana, tapi sudah tahu posisinya, sudah tahu kontrol bola, sudah tahu hal-hal dasar. Jadi ini kan sayang sekali, kenapa ini kan nggak bisa kita lanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi, dengan dibantu dengan orang-orang berkapasitas untuk melatih. Bukan hanya pelatih, tapi kan di bidang-bidang lain juga. Karena kita tahu sepak bola ini adalah keputusan. Jadi keputusan itu kan kamu harus punya kekuatan mental yang cukup baik dan dilatih untuk ambil keputusan tersebut. Jadi kan ini kan memang cukup kompleks, karena kita lihat, kalau di Indonesia ini, kalau di level Asia itu saya pikir kan sampai usia 15 tahun itu kan masih kita bisa bersaing dengan Jepang, Korea, itu kan terbukti di beberapa turnamen yang ketemu, ya tidak sulit. Tapi kenapa 15 tahun itu ke atas itu kan yang seharusnya kan dia berkembang melesat, karena memang harus banyak pikiran itu kan di dalam satu pertandingan sepak bola kan harus lebih luas. Dia sudah harus mengerti taktikal, dia sudah harus mengerti posisional, dia sudah harus mengerti kerjasama dengan yang lain, dia sudah harus mengerti bagaimana dia analisa lawan itu, apakah lawan itu kan dia kaki kiri atau kaki kanan, kekuatan dia apa, kelemahannya apa, itu kan banyak hal yang harus dipikir untuk sukses dalam pertandingan, sehingga dia tidak pernah dapat arahan di bidang gitu, dia arah itu dalam sepak bola dengan coachnya. Jadi butuh psikologisnya, iya, butuh mental yang cukup baik, cukup kuat, ya iya. Karena kita lihat, contoh-contoh sekarang kan ada pemain-pemain kita yang pergi ke luar negeri, tapi kan kita kan ekspektasi udah bagus, tiba-tiba balik lagi. Kangen nasi goreng. Jadi ya, bukan apa-apa. Ada bisnis di dalam, kita tahu ada, tapi kan kita juga maunya anak itu berkembang, dan dia bisa menjadi contoh buat yang lain juga, ternyata kalau aku kesana, aku bisa hebat, keluarga saya bisa hebat, dan saya bisa menjadi contoh buat teman-teman saya. Nah, jadi tiba-tiba kan mulai kembali, mulai kembali, mulai kembali, ya itu kan menjadi PR buat kita, ya PR buat kita semua pecinta sepak bola tanah air, apalagi sekarang kan kita ini apa, ada pemilihan ini, ya mudah-mudahan beliau-beliau duduk di situlah. Jadi, ada lah, ada pikirannya untuk membangun fondasi yang kuat sepak bola nasional. Sehingga nanti tim nasional juga kan pasti akan kuat. Betul, betul. Pak Frank, kembali lagi ke Garuda Lions nih, apakah ada cerita-cerita mungkin yang dari anak-anak yang menyentuh perasaan Pak Frank? Oh, kalau cerita-cerita ya ada banyak, banyak yang, ada cerita yang bikin kita sedih, yang bikin kita rendah hati, yang menginspirasikan saya sendiri untuk lebih berjuang untuk mereka. Karena, sebenarnya, ya, berlahir-lahir miskin itu memang susah, kerana mereka sudah tahu dari awal, ya, kita harus empat, tiga kali dipat untuk berjuang untuk, let's say, dapat kesempatan seperti orang lain. Dan mungkin percaya diri mereka bilang, ya, kenapa ya saya nggak bisa menjadi orang sukses kalau saya nggak punya kesempatan itu atau saya nggak punya duitnya. Itu pola pikiran kurang lebih semuanya begitu. Tetapi, makanya saya melakukan Garuda Lions kayak gini, karena saya memang mau membantu mereka, karena saya lihat sebenarnya di masyarakat miskinya ada banyak potensi. Bukan untuk membangun cuma keluarga mereka atau komunitas mereka, tapi Indonesia. karena menurut saya nggak ada negara atau orang yang bisa, let's say, berjuang hebat atau sukses selama masih ada kemiskinan. Anda tahu, kita tidak bisa mengatakan ini. Jadi, ya, untuk saya itu penting sekali kita fokus kepada anak mereka dan bantuin mereka. Kalau cerita ada banyak, kita juga punya orang, anak-anak Afganistan yang datang ke kita, refugee. Nah, kasus-kasus mereka, sayang, sedih banget. Karena mereka datang ke Indonesia, kabur dari Taliban. Udah susah di sana, datang di Indonesia. Anda nggak boleh kerja. Kalau sakit, nggak boleh masuk ke rumah sakit, karena nggak ada duit. 10 tahun di sini. Ya, it's difficult. Susah banget. Jadi, banyak kayak gitu. Banyak anak-anak Indonesia yang kabur dari sekolah karena bully, atau harus kerja, karena orang tua nggak punya duit. Ya, banyak cerita, ya. Tapi banyak potensi juga di dalam cerita. Oke, bagus. Coach Fabio, untuk melatih usia muda, tentunya juga mungkin ada sedikit perbedaan terhadap anak-anak yang tidak punya basic sebelumnya juga. Tetapi menurut Coach, yang mungkin sudah pernah melatih juga di Garuda Lions, apa yang mungkin bisa ada teknik tersendiri dari Coach sendiri yang mungkin ada fokus yang nantinya akan dilakukan oleh Coach? Ya, yang penting kan buat kami, buat saya sendiri juga, kita kan berubah mindset-nya. Kita berubah mindset-nya, karena kalau kita kan bicara dengan akademi-akademi lain, itu kan kalau anak pulang ke rumah itu, kalau habis main bola, kamu menang nggak? Itu pertanyaan pertama. Orang tua juga punya perang yang cukup penting dalam development pemain. Ini kan yang penting bukan masalah trofi atau menangnya, kamu nikmati nggak? Jadi kalau dia nikmati itu kan dia terus akan senang, kalau dia senang itu kan dia, potensi yang dia punya itu kan akan keluar, karena dia lagi senang. Tidak ada tekanan, tidak ada tekanan untuk menang, tekanan untuk meraih trofi tersebut, tidak ada. Jadi yang penting kan nikmati. Jadi kita kan coba kita sampaikan, baru beberapa kali datang ke lapangan untuk melihat anak-anak latihan, dan saya selalu arahkan pelatih-pelatih yang ada di situ untuk buat anak-anak ini nikmati. Buat anak-anak ini nikmati, karena sesusah-susahnya orang tuanya, itu kan di Brazil juga banyak kasus seperti itu, sesusah-susah orang tuanya, tapi kalau anaknya balik ke rumah itu dengan perasaannya senang, orang tuanya juga akan berjuang untuk anaknya kembali ke situ. Karena dia kan senang, dia nikmati kenapa harus keluar dari sana. Jadi apalagi kan ini kan tanpa biaya, tidak ada biaya, jadi kan malah kita yang keluar biaya untuk anak-anak itu kan mendapat apa yang dibutuhkan sebagai pemain sepak bola. Jadi ini yang menjadi PR buat saya juga, kalau datang ke sana, membuat program latihannya, melihat kondisi-kondisi pelatih yang ada di sana, supaya mereka arahkan program latihan untuk kenikmatan pemainnya. Di samping itu kan kita sembunyikan yaitu kan dasar-dasar sepak bola, kontrol bola, passing-nya, fun games-nya, kan lama-lama mereka juga semakin akrab dengan bola, semakin akrab dengan atmosfer yang ada di situ, berarti kemampuan yang mereka punya akan keluar secara spontan. Pak Frank, mungkin ada pesan atau misi-misi yang ingin disampaikan juga dari Geruda Lions. Ya, sebenarnya kita, kalau saya di dalam otak saya, kita agak cuma mau fokus pada sepak bola, karena kita tahu sepak bola itu, yang bisa masuk di dunia sepak bola itu kecil. Tapi saya juga mau bikin anak-anak kita, let's say, orang yang untuk masa depan, yang bisa mengkontribusikan positif untuk masyarakat Indonesia. Dan saya juga, karena waktu saya datang di Indonesia, saya tipikal orang barat, kasar, gak sabar, ngomong jelek. Tapi dari budaya Indonesia, saya belajar banyak untuk menjadi sabar, untuk respect, menghormat orang lebih tua. Tapi pelan-pelan, saya lihat orang Indonesia sudah mulai lepas budayanya mereka. Betul. Biasanya Selim. Dan banyak yang Selim, sebenarnya kayak gini saja, bukan benar-benar. Itu sayang banget untuk saya. Khususnya waktu kemarin ada World Cup, semuanya orang, wah Jepan, bagus banget, ya respect banget, hormat banget budaya mereka. Dan saya pikir, sebenarnya itu budaya Indonesia juga. Budaya Indonesia tentang respect, hormat. Jadi kalau dengan anak kita, kita sering ingatan mereka, untuk re-connect dengan budaya mereka, jangan lupa, apa yang bikin kamu beda dari orang Asia lain, atau orang barat, untuk budaya kamu. Bukan makanannya, bukan bahasannya. Itu budaya Anda. Jadi kita fokus pada budaya, karena saya mau mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Biar mereka lihat, sebenarnya itu, ini, the real Indonesian. Bukan apa yang kamu lihat. sering saya keliling di Jakarta, orang mau ketemu saya, nggak mau shake hand, kayak gitu, atau mau toss. Saya bilang, enggak. I'm 52, lima tahun. Ya harus salin. Karena itu budaya kamu. Ya, tapi kamu boleh. Biarin. Ini negara kamu, budaya kamu, salin. Jadi kita educate, anak-anak kita kayak gitu, karena itu, big mission untuk saya. Karena saya mau, seperti saya bilang, saya mau mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Terus, untuk kita, saya juga mau, anak kita, menghormati negara mereka. Nah, maksud saya, sering ketemu orang Indonesia, yang udah traveling di dunia, wah di luar, bersih banget ya, enak ya. Saya bilang, ya, tapi Indonesia bisa bersih juga, kalau kamu gak buang sampah-sampah kemana-mana, bisa bersih. Apalagi ini pulau. Cantik sekali. Betul. Jadi, anak kita, misalnya, kita dulu ada lapangan yang kita pakai dua kali seminggu, karena bukan lapangan kita. Setiap kali kita datang di situ, lapangannya kotor bang. Plastik, rokok, semuanya di situ. Langsung saya suruh anak kumpulin. Anak lihat saya, kenapa Mister? Ini bukan sampah kita. Saya bilang, bener, ini bukan sampah kalian. Tapi, negara itu kamu. Itu negara kamu. Jadi, harus menghormati Indonesia. Kumpulin sampahnya. Dan waktu kamu balik ke kampung, lihat sampah di tanah, ambil. Bahkan itu bukan sampah kamu. Ini negara kamu. Udah mulai. Sekarang udah biasa. Kalau kita masuk ke Turun, sekarang saya punya video seperti ini. Langsung anak kita, keliling, ambil sampah. Ya. Jadi, seperti yang saya bilang, ini bukan hanya futbol. Ya, betul. Kita mau edukasi anaknya untuk menjadi, ya, citizennya. Ya, masyarakat yang bagus, yang positif untuk Indonesia. Ya. Jadi, saya gak tahu itu udah yang lebih besar dari sepak bola. Sepak bola itu yang kita bisa pakai untuk bantuin mereka keluar dari kemiskinannya. Tapi ya, seperti yang saya bilang, saya udah tahu dari Coach Fabio, lebih tahu dari saya yang bisa sebenarnya masuk di dunia bola itu. mungkin 2%, 5%, saya tahu. Jadi, yang lain gimana? Kita buang aja? Enggak. Saya mau mereka keluar ke dunia untuk sebagai citizennya, masyarakat yang lebih bagus, lebih baik. Dan lebih Indonesian. Benar Indonesian. Benar Indonesian. Karena, ya, kamu tahu, budaya barat itu kayak virus. Ya. You aja. Nice. Bisa belajar banyak dari baratnya. Tapi, itu seperti virus. Corona itu langsung konsumsi semuanya. Dia gak peduli. Jadi, makanya, saya udah lihat dari sejak saya datang di Indonesia 2009, sampai, wah, beda jauh. Datang di Indonesia pertama kali, saya gak dengar kotak-kotak. Kata jorok. Nyawa. 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 Datunya, saya gak pernah lihat. Semuanya selim. Kalau ada orang mau lewat, misi pap, misi kayak gini. Sekarang susah. Jadi, apa yang terjadi? Sedih banget saya. Oke. Oke. Coach Fabio, ada message tersendiri gak? Yang mungkin ingin disampaikan juga kepada semua pelaku sepak bola Indonesia melalui Garuda Lions dan juga Coach Fabio? Ya, itu kurang lebih apa yang tadi saya sampaikan sama Frank. Ya, Garuda Lions ini kan lahir kan untuk membantu sepak bola nasional. Khusus untuk anak-anak yang kurang mampu, karena memang disitu kan talentanya ada. Dan sepak ini kan bukan hanya sepak bola aja. Kita kan, oke, kalau memang setelah, kalau dia masuk di program Garuda Lions itu kan dia mau jadi pemain bola hebat, tapi kalau tidak kan paling tidak kan kita kan bisa ajarin dia untuk menjadi manusia lebih baik. Karena kan kita tahu bukan hanya disini di Brazil juga kan yang semua pengen menjadi pemain bola ya banyak sekali. Tapi kan dia juga kan harus siap untuk kerja. Kalau memang gagal di sepak bola kan dia harus siap untuk lanjutkan kehidupannya kan di bidang yang lain. Jadi ini yang kita coba kita fokusnya di Garuda Lions sama anak-anak kita, supaya mereka ini kan siap bukan hanya untuk menjadi pemain bola, tapi kalau memang itu kan tidak ada kesempatan untuk menjadi pemain bola kan di bidang yang lain juga kan dia bisa lebih sabar, lebih Indonesia, lebih karena sepak bola juga sosial, kultur. Jadi kan dia bisa lebih siap untuk mencari kesempatan di bidang lain. Oke, Pak Frank dan Coach Fabio terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan ini luar biasa karena saya ketemu dengan dua sosok, pria di sini yang mungkin bukan asli Indonesia tetapi sangat peduli dengan Indonesia. Dan seharusnya bapak-bapak yang di atas yang sana yang mungkin hari ini bertempatan sedang ada Kongres sebenarnya. Pada hari ini kita syuting ini diambil dan kemarin-kemarin saya sempat baca beberapa profil-profil mereka-mereka. Sayangnya tidak ada yang peduli dengan masalah dari sisi masalah humanisme dari sisi sepak bola. Tapi padahal sebenarnya apa yang dikatakan Pak Frank, apa yang dilakukan Fabio, beliau-beliau ini adalah berasal dari negara yang sebenarnya patut diresource lebih banyak dari kedua pribadi ini. Dan saya harapkan semua pecinta sepak bola Indonesia memberikan sebuah apresiasi tersendiri juga kepada Garuda Alliance dan juga sebuah kampen-kampen sosial yang lainnya yang mungkin nantinya bisa mengajak para teman-teman di luar sana untuk berpartisipasi melalui sepak bola untuk menjadikan manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih hebat dan juga menghargai bangsa Indonesia yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Frank, Coach Fabio. Kita mungkin berharap semoga sukses untuk Garuda Alliance dan apa yang bisa dikolaborasikan bersama. Kita bareng-bareng untuk bisa support demi Indonesia dan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.